Juru bicara penanganan virus COVID-19 Corona, Ahmad Yuryanto di Istana Negara menyatakan pasien kasus 25 adalah pasien pertama yang meninggal di Indonesia karena virus COVID-19 Corona. Pasien kasus 25 adalah perempuan warga negara asing yang meninggal sekitar pukul 2 Rabu dini hari tadi. Pasien 25 masuk rumah sakit dalam kondisi sakit berat dengan faktor penyakit penyertah hipertensi, hipertiroid, diabetes, dan sakit paru menahun. Pihak kedutaan asal pasien sudah mengetahui, kini sedang dilakukan proses pengiriman jenazah ke negara asal. Selama menjalani perawatan, pasien didampingi sang suami dengan meninggalnya pasien kasus 25 hingga sore ini masih ada 26 orang di Indonesia yang dinyatakan positif virus Corona dan mengidap COVID-19. Kendati demikian, kondisi pasien positif virus COVID-19 lainnya hingga saat ini semakin membaik.